Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel, balik lagi sama Ria disini nih sahabat Oto Nah sahabat Oto, pada video kali ini kita bakal ngebahas mengenai mobil Innova Zenix Sebagaimana yang kalian tau, bahwa mobil Innova Zenix ini muncul dengan 3 varian nih Ada yang Q sebagai varian yang paling tinggi, terus dibawahnya ada yang tipe V dan juga ada yang tipe G Tapi sayangnya nih banyak yang mengeluhkan bahwa fitur ataupun kelengkapan bagian dari mobil Innova Zenix tipe G ataupun V ini Belum selengkap dari varian yang tipe Q nya Oleh karena itulah Oto Project telah melengkapi bagian-bagian dengan aksesoris-aksesoris dari Oto Project Yang tentunya akan menambah ataupun menunjang kenyamanan ataupun keamanan kalian saat berkendara Nah kira-kira apa aja sih aksesorisnya, langsung ada kalau gitu kita lihat ke aksesoris yang pertama Nah buat kalian nih khususnya yang punya Innova Zenix yang tipe G ataupun tipe V Banyak banget yang mengeluhkan kalau mereka nggak punya DRL nih sahabat Oto Seperti yang ada di tipe Q Tapi Oto Project telah menghadirkan DRL with turn signal sequential buat kalian yang bisa kalian pasang di mobil Innova Zenix kalian Nih kalian lihat bentukannya tuh seperti ini di bagian depan yang tadinya tidak ada lampu tapi kita udah pasangkan lampu DRL dari Oto Project ini Jadi ini nyala seperti biasa nggak ada kedep-kedep kalau misalnya kalian nggak menghidupkan lampu sennya Tapi kalau kalian menghidupkan dengan lampu sennya ini akan jadi seperti ini nih sahabat Oto Kalian bisa lihat di bagian sini Nah akan jadi seperti ini Dia udah sequential, udah running Dan ini tuh bikin Innova Zenix G kalian jadi tampilannya lebih mewah lagi Dan juga lebih keren lagi nih sahabat Oto Jadi DRLnya tuh lebih kelihatan Dan ini merupakan fitur ditambahkan oleh Aksesoris Oto Project di mobil Innova Zenix ini Jadi maupun tipe G ataupun tipe V udah bisa pasang Aksesoris ini nih Tapi ternyata ada Aksesoris lain nih yang di bawah ini Yang juga sebelumnya nggak ada di bagian tipe G nih khususnya Dan juga tipe V bisa juga dipasang dengan Aksesoris Oto Project yang kedua ini Yang kita lihat langsung ke bawah Nah fog lamp yang sebelumnya itu nggak ada di mobil Innova Zenix G dan juga Innova Zenix V Tapi bisa dipasang dengan fog lamp dari Oto Project ini Nah ini tuh udah LED ya sahabat Oto Kalau sebelumnya kalian bisa lihat ya kalau misalnya belum dipasang Aksesoris Oto Project ini Ini biasa aja tampilannya kosong dan kalau terpasang ini jadi keren banget Dan kalian bisa memilih antara tiga varian nih dari fog lamp ini Ada yang variannya 5W, terus ada yang 28W dan juga ada yang 33W Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhannya Karena tiap what-whatnya tentu juga keterangannya berbeda ya sahabat Oto Dan nggak lupa ini juga ada fog lamp covernya Jadi Oto Project kalau misalnya kalian udah pasang fog lampnya Kalian juga bisa pengen juga nih pasang bagian covernya Kalian juga bisa beli bagian covernya untuk dipasang di sini Jadi bikin penampilan mobil kalian di bagian depannya khususnya Itu jadi jauh lebih keren lagi nih sahabat Oto Karena bawaannya itu nggak ada jadi ditambah dengan Aksesoris Oto Project ini Nah selanjutnya ada Aksesoris lagi nih di bagian samping Yang seharusnya itu juga sudah disediakan oleh pabriknya Tapi ternyata nggak ada Karena itulah Oto Project menghadirkannya untuk kalian Kalau gitu kita langsung aja lihat ke bagian samping Yuk Nah ini selanjutnya Aksesoris yang nggak ada dari bawaan pabriknya Mobil Innova Zenix ini Di sini ada window liner Padahal window liner ini juga berfungsi untuk menunjang penampilannya Sabar Oto kalian bisa bedain mobil yang sebelum pakai window liner Dan sudah yang dipasang window liner ini Jadi dengan terpasangnya window liner ini Bikin penampilan mobilnya jadi jauh lebih mewah lagi ya Karena ada kesan-kesan chrome-nya di bagian jendelanya Jadi kayak listnya gitu Dan ini pemasangannya Aksesoris Oto Project ini Itu gampang banget juga Karena kalian bisa menempelnya dengan 3M Dan juga nggak akan merusak bagian mobil kalian sama sekali Udah gampang Presisi pula Dan pastinya nggak perlu ragu dong untuk memasang Aksesoris ini Jadi ini salah satu Aksesoris yang juga Udah disediakan Oto Project untuk mobil Innova Zenix sekalian Yang nggak ada bawaannya dari pabrik Dan selanjutnya ada Aksesoris lagi nih Yuk langsung aja kita lihat Nah ini selanjutnya yang nggak ada dari bawaan pabrik Tapi bisa dilengkapi dengan memasang Aksesoris dari Oto Project ini Sabar Oto Yakni adalah Margar Terutama kalian wajib banget untuk pasang Margar ini Karena berfungsi untuk melindungi bodi mobil kalian Kalau misalnya ada nih ciplakan-ciplakan lumpur Nggak akan langsung mengenai ataupun mengotori bodi mobil kalian Dan juga bisa melindungi bodi mobil kalian Kalau misalnya terkena pentalan-pentalan batu dari ban Yang nantinya ditakutkan akan mampu menggores Ataupun merusak mobil kalian Jadi bisa dilindungi oleh Margar ini Dan apa sih bedanya Margar dari Oto Project ini Dengan Margar-Margar lainnya Pertama pemasangan Margar dari Oto Project ini udah plug and play Alias nggak melakukan pengeluburan ataupun pembongkaran sama sekali Karena sudah tersedia bagian clip-clip yang bisa langsung dipasang Dan juga Margar dari Oto Project ini Bahannya kokoh tapi elastis Jadi kalau misalnya Nih kalian coba lihat sendiri Ini tuh elastis banget Jadi kalau misalnya terbentur dengan trotoar Ini nggak akan langsung pecah nih Sahabat Oto Alias ini udah pas banget untuk dipasang di mobil kalian Dan ternyata masih ada aksoris lainnya Yang nggak ada dari bawah pabrik Tapi dilengkapi oleh aksoris dari Oto Project Kira-kira apa lagi nih aksorisnya Langsung aja kita lihat Nah selanjutnya Bagian seal plate ini Yang nggak ada dari bawah pabriknya Tapi bisa kalian tambahkan dengan aksoris Oto Project Karena dari seal plate ini Fungsinya itu penting banget juga ya Sahabat Oto Karena bisa melindungi bodi mobil kalian Dari gesekan-gesekan dari alas kaki Saat memasuki mobil nih Jadi kalian bisa pasang door seal plate Dari Oto Project ini Ukurannya sudah presisi Pas banget Dan nggak akan mengganjal bagian pintu kalian Ketika kalian ingin menutup Ataupun membuka pintu Dan untuk variannya Kalian bisa memilih yang no lamp Seperti ini Ini tulisan merah Dan ada tulisan Zenixnya Kalau misalnya yang with lamp Kalian bisa pilih yang nanti Ketika kalian buka pintu Jadi kayak ada cahaya yang menyambut gitu Di Saberto Kalau pun kalian memilih yang varian with lampnya Kalian nggak usah khawatir Karena pemasangan door seal plate Yang with lamp ini Nggak pakai pemotongan kabel Sama sekali Jadi aman untuk mobil kalian ya Sahabat Oto Selanjutnya Ada aksursi apa lagi? Langsung aja kita cek Selanjutnya Yang nggak ada di bawah pabrik Mobil Innova Zenix ini Tapi bisa kalian lengkapi Dengan aksursi dari Oto Project Adalah di bagian panel Rear console ini ya Sahabat Oto Kalau misalnya kita lihat di bagian depan Bagian tuasnya itu Udah ada panel yang alat-alat Piano Black gitu Tapi di bagian belakang Kalau sebelum terpasang aksursi ini Itu udah polos banget Alis biasa aja ya Sahabat Oto Oleh karena itulah Oto Project Menunjang penampilannya Dengan panel ini nih Jadi Oto Project Bisa kalian pilih Memasangnya yang Piano Black Yang nantinya akan Seperti bawaan Yang ada di mobil Innova Zenix ini Tapi kalau misalnya Kalian pengen yang warnanya lain Kalian juga bisa memilih Yang warna karbon Ataupun yang warna yang mud Tapi dipastikan ya Ini semua udah presisi Dari atas ke bawah Ini juga mengikuti Lekukannya Dan gak akan mengganggu kalian Saat memencet tombol-tombolnya Di bagian belakang ini Jadi ini udah presisi Dan juga punya pilihan warna Yang bisa kalian sesuaikan Dengan selera kalian Nah sekarang kita berada Di bagian belakang Mobil Innova Zenix ini nih Sahabat Oto Kalau misalnya Di bagian bagasi Mobil Innova Zenix ini Ketika meletakkan barang Itu pasti berserakan Dan gak rapih Jadi kalian penting banget Untuk punya Ataupun memasang Rear Trang Organizer Dari Oto Project ini Yang tentunya gak ada Dari bawaan pabrik Mobil Innova Zenix ini Tapi bisa kalian pasang Dengan aksoris Dari Oto Project Nah Rear Trang Organizer Dari Oto Project ini Sudah Bikin pastinya Barang kalian jadi Tersusun lebih rapih Karena ada kompartemen-kompartemennya Kalian bisa meletakkan Apart disini Kotak P3 Ataupun barang-barang lainnya Yang tentunya Bisa disusun dengan rapih Dan pastinya Memanfaatkan space Dengan baik Karena kalau misalnya Gak tersusun dengan rapih Seperti ini Dengan menggunakan Rear Trang Organizer ini Barang jadi berserakan Dan tentunya akan space Banyak yang Merugi Ataupun yang Gak termanfaatkan dengan baik Gitu ya Sabar Oto Dan kalau misalnya Kalian sudah memasang Rear Trang Organizer Dari Oto Project ini Kalian juga bisa Memasang bagian Trang Covernya ini nih Ini juga dari Oto Project Nah Ini untuk menutup Bagian Rear Trang Organizer Ini Ini merupakan aksesoris Yang dapat dibeli Secara terpisah Dan bahannya juga Sama-sama Kuatnya Dan juga sama-sama Berkualitasnya nih Sabar Oto Jadi ketika Misalnya ditutup dengan Rear Trang Organizer ini Ditutup dengan Trang Cover Jadinya akan rata Di bagian ini Kalian juga bisa Menambah Meletakkan barang-barang Di sini Jadi space-nya Gak akan terbuang Di sini sudah rapi Di sini juga bisa Kalian kosongkan Karena barang-barang Sudah ada di bagian Dalam Rear Trang ini Ataupun kalian bisa Menyusunnya Di sini Jadi menambah space Dan juga memanfaatkan Space dengan baik Terlebih lagi Akan membuat mobil Jadi semakin Lebih rapi nih Nah kira-kira Aksoris apa lagi nih Kita udah bahas Banyak aksoris Tapi ternyata Ada aksoris Satu lagi Yang gak ada Dari bawah pabrik Tapi ada Dari Oto Project Yang tentunya Dapat menunjang Keamanan dan juga Kenyamanan kalian Saat berkendara Yuk langsung ya kita cek Aksoris selanjutnya Dari Oto Project Ini kecil banget ya Sabar Oto Tapi pemasangannya Gampang banget Kalian bisa pasang di sini Itu langsung Dicolokin aja Gak pakai pembokaran Sama sekali Tapi fungsinya itu Bisa menunjang Keamanan kalian Saat berkendara nih Yakni OBD Speed Lock Dari Oto Project Nah mobil Innova Zenix ini Secara bawaannya Kalau misalnya Kalian mengendarai Dengan kecepatan 20 km per jam Itu akan langsung Mengunci Auto Lock Tapi dengan memasang OBD Speed Lock Dari Oto Project ini Memang memiliki fungsi Yang sama juga Salah satunya juga Mengunci secara otomatis Ketika kecepatan 20 km per jam Tapi ada fungsi-fungsi lainnya Yang dapat Ditunjang oleh Hadirnya Ataupun dipasangnya OBD Speed Lock Dari Oto Project ini Di mobil Innova Zenix kalian Di antaranya nih Kalau misalnya nih Kalian mau membuka pintu Saat mesin nyala Ataupun mati Maka lampu hazard kalian Akan otomatis Menyala Hal ini Dapat memberi sinyal Kepada kendaraan-kendaraan Yang berada di dekat kalian Terutama kendaraan Yang berada di belakang kalian Saat kalian membuka pintu Jadi ini juga akan Memberikan kalian keamanan Dan gak hanya itu Tetapi juga Ketika kalian memasang OBD Speed Lock Dari Oto Project ini Ketika kalian Memindahkan tuas Ke bagian P Maka Kalau misalnya Yang adanya Auto-Lock Tapi ketika Memasang OBD Speed Lock ini Memindahkan tuas Ke bagian P Maka Kunci akan langsung Terbuka Secara otomatis Jadi juga ada Fitur auto-unlocknya Juga nih Sahabat Oto Dan juga Kalau misalnya Kalian mau mundur Lampu hazardnya juga Nyala Juga memberikan sinyal Untuk kendaraan yang berada Di belakang kalian Dan terutama nih Fungsi yang paling penting adalah Untuk emergency Di saat kalian Turun otomatis Ataupun turun secara drastis Kecepatan mobilnya Maka Pintu akan langsung Auto-unlock Dan juga Lampu hazard menyala Tapi Buat kalian yang pengen Tau secara detail Secara lengkap Fungsi dari OBD Speed Lock Dari auto-project ini Kalian bisa tonton videonya Di sini Karena auto-project juga Sudah menayangkan videonya Dan tentunya Ini juga penting banget Untuk dipasang di mobil InnovaZenix kalian Nah itu tadi dia Aksoris-aksoris Dari auto-project Yang bisa Kalian tambahkan Di mobil InnovaZenix kalian Terutama Fitur-fiturnya tadi itu Bisa menunjang Kenyamanan Dan juga kemarin kalian Di saat mengendari Mobil InnovaZenix kalian Yang gak ada Dari bawaan pabriknya Jadi buat kalian yang pengen Masang aksoris tadi Kalian bisa langsung datang Ke toko variasi Di kota kalian Di seluruh Indonesia Tapi pastikan ya Aksorisnya adalah Asli dari auto-project Ataupun kalian yang berada Di Jakarta dan sekitarnya Kalian bisa langsung datang Ke auto-project garage Yang berada di Cengkareng Dan juga Yang berada di Tangerang Dan sekitarnya Juga bisa langsung datang Ke auto-project garage Yang ada di Bintaro Dan buat kalian yang pengen Pembeli secara online Juga bisa banget Kalian bisa beli di Shopee Tokopedia Dan juga bilbinya auto-project Jangan lupa untuk follow Aku di Sisi Auto-project Yakni di Instagram Dan juga TikToknya Auto-project Dan juga jangan lupa Untuk like video ini Subscribe channel Youtube Auto-project Dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan Informasi-informasi menarik Layaknya dari auto-project Auto-project bikin mobil Auto-keren Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax